Intro Serangan balik secara cepat Pablo Francis Pablo Francis Masih mengenai kaki pertahanan Arema Indonesia Mantan pemain Persisam kembali Tony Pranata tadi Penuh alam Muhammad Ridwan Kamelo Nyaris saja sebuah Sontekan dari Kamelo Namun kita melihat setiap kali mereka memegang bola Di mini depan mereka terlalu cepat Mengambil keputusan dan liatlah ini Hampir saja sebuah bola Nyaris saja Bu Dari Python tampaknya Kita melihat yang melakukan shooting Dari mini tengah Dari jarak sekitar 50 meter Kita melihat bagaimana Python melepaskan Tendangan spekulasi Masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega Pojok dari Laskar Kalinyamat Kita nantikan Danan Puspito Junior Masih terlalu tinggi Roman Kamelo juga ada disitu Pendek saja ke Muhammad Ridwan Kembali ke Roli Firmansyah Keti yang jauh dan Pasti mampu Ditangkap dengan sempurna oleh Danang Wihat Moko Sebuah skema Tendangan pojok yang cukup baik Dengan memberikan umpan pendek Kemudian memberikan umpan tarik ke dalam Namun Umpan yang diberikan oleh Danang Wihat Moko Danang Wihat Moko Donny FS Paiton Tiapah Pablo Francis Terpindah ke kanan Ada Norul Huda Masih Huda Donny FS Kita melihat bagaimana Keputusan wasi tampaknya Pablo Francis Rada pada posisi offside Sebelum menerima umpan Dari Donny FS Dalam gerak lambat kita lihat Apa yang terjadi Ya kita melihat disini Cukup cerdas Para pemain Arema Indonesia Memainkan tempo permainan Sehingga kita melihat Ini pun menyulitkan Jepara Untuk bermain agresif Ya Muhammad Ridwan Apa yang terjadi Bu? Tampaknya Muhammad Ridwan Ya dan tampaknya Tendangan penalti bagi Arema Indonesia Ya kita melihat ya disini Memang tadi ada serangan Yang dilakukan oleh Arema Indonesia Dan juga terlihat Bagaimana Ridwan Mencoba melakukan syuting Dan memang tidak jelas Tadi kita melihat Scrimmage yang terjadi Sehingga ada seorang pemain Jepara Apakah itu Elvaldo Yang justru Mengenai bola ke tangannya Betul Saya melihat ada kepanikan Dari pada Elvaldo Siva Dan Mbahtiar Dalam menghadang serangan balik tadi Justru Kalau kita lihat tadi Apakah itu merupakan Faktor Persengajaan Atau tidak Dan kembali akan Dieksekusi oleh Nuh Alamsah Di Singapura Mampukah dia Menciptakan goal Kedua Melalui titik putih Ini adalah Penalti kedua Bagi Nuh Alamsah Dan goal Nuh Alamsah Kembali Merubah kedudukan Menjadi 1-0 Bagi Arema Indonesia Atas persijab Jepara Perfecto Kita melihat bagaimana Eksekusi penalti Yang dilaksanakan oleh Nuh Alamsah Sangat-sangat Sempurna Yang mengandalkan teknik Tidak melakukan power Dan kita melihat Bagaimana Ia bisa Menipu Seorang Danang Wihat Moko Untuk Menceploskan bola Ke gawang Dan kita melihat Seperti halnya Ia melakukannya Melawan persiwa Wawamena Pada saat Arema bermain Di kandang Kali ini Kembali Nuh Alamsah Mengeksekusi Penalti Dengan sangat Sempurna Iya Cukup baik Tenang Semakin berat Beban yang Diterima oleh Pemain-pemain Persijab Jepara Untuk bisa keluar Menyamakan Skor Atau Lihat ini Kita melihat Disini tampaknya Ada benturan Antara Kurnia Mega Dan juga Pablo Francis Dan Saya melihat disini Peran Pablo Francis Cukup sentral Tidak seperti biasanya Tampaknya Sangat-sangat Agresif Dan kita melihat Disini Sah-sah saja Ia melakukan Sebuah Usaha Untuk menyundur bola Namun Memang Setelah itu Tampak Ada sebuah Benturan Dengan Kurnia Mega Kita melihat disini Tampaknya ada Tandukan Dari Pablo Francis Kepada Kurnia Saya melihat Tidak ada Unsur Kesengajaan Karena Kurnia Mengambil bola Dan hanya Melihat bola Kemudian Pablo Francis Juga membelakangi Sehingga Tidak bisa dihindari Benturan tadi Membuka kombinasi Lemari besi Arema Indonesia Di nini belakang Yang kita melihat Tambah hari Tambah kompak Nurul Huda Masih Nurul Huda Lepaskan crossing Tidak di Pablo Francis Ataupun Doni Siregar Ya Sebuah sekemas Serangan yang Selalu mengandalkan Sektor sayap Dan disini Nurul Huda Sebagai pengumpuan Dan Nur Hadi Berhasil memberikan Asis Namun Tendangan yang Kurang sempurna Dilakukan oleh Doni Siregar Bahtiar Deni Wahyudi Masih Arema Indonesia Janka Berpindah ke sisi Sebelah kiri Waka Yudi Fahruddin yang di tujuh Kali ini Doni FS Junior Tambahan waktu Tersisa dua menit lagi Pablo Francis Masih Paitan Tiabma Junior Doni FS Masih Doni Lagi-lagi Sebuah Salah pengertian dari Doni FS Ke Nurul Huda Tentunya Roman Camelo Dibiarkan saja Pendangan Dari jarak yang Cukup jauh Tommy Pranata Mantap Pablo Francis Lagi-lagi Hal yang sama Kembali terjadi Bagaimana Terjadi Salah pengertian Antara sesama Pemimpin Tersijab Dan setangan Balik Arema Indonesia Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Pendek saja Masih ada Valdus Silva Anang Arema Indonesia Ruaka Yudi Dan akhirnya Wasid Jerry Eli Menipkan pelitnya Tanda bahwa Babak pertama Baru saja Usai